4 Jenis Obat Yang Bisa Merusak Pendengaran Jika Dipakai Sembarangan Diperkirakan sebanyak 360 juta manusia di dunia mengalami gangguan pendengaran, angka ini pun termasuk mereka yang masih berusia muda. Penyebab gangguan pendengaran dini yang paling umum adalah mendengarkan musik dengan volume kencang memakai headset. Namun, tahukah Anda kalau gangguan pendengaran juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat sembarangan? Ya, beberapa jenis obat bisa menimbulkan masalah pendengaran hingga tuli. Lantas jenis obat apa saja yang bisa menyebabkan hal ini? Terlalu sering minum obat bisa disebabkan gangguan pendengaran. Ada obat tertentu yang bisa bikin telinga Anda rusak dan akhirnya mengganggu kemampuan mendengar. Biasanya kejala awal yang dialami ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran akibat obat adalah munculnya bunyi dening, timbul vertigo, dan lama-kelamaan kemampuan mendengar akan hilang atau tuli. Obat-obatan ini berpengaruh langsung terhadap organ dalam telinga yang berfungsi untuk menerima dan mengolah suara yang kemudian akan dikirimkan ke otak untuk diterjemahkan. Dalam bidang medis, obat-obatannya menimbulkan gangguan pendengaran disebut dengan obat ototoksitas. Efek samping ini sebenarnya akan muncul tergantung dengan beberapa faktor seperti dosis dari penggunaan obat, durasi penggunaan obat, dan kepatuan akan penggunaan obat. Dalam beberapa kasus, gangguan pendengaran akan hilang setelah Anda berhenti mengonsumsi obat-obatan tersebut. Namun masalah pendengaran juga bisa terjadi secara permanen dan tidak bisa disembuhkan. Apa saja jenis obat yang bisa bikin gangguan pendengaran? Menurut American Speech-Language Hearing Association, setidaknya ada 200 jenis obat bebas dan safe yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar. Lantas apa saja jenis obat-obatan tersebut? Obat menghilang rasa sakit Mungkin obat jenis ini kerap kali Anda minum ketika diserang nyeri atau sakit di bagian tubuh. Ya, para alih telah menyatakan bahwa obat menghilang rasa sakit seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, dan diclovena dapat mempengaruhi fungsi pendengaran Anda. Sebenarnya semua obat itu aman untuk dikonsumsi ketika Anda sakit. Namun penggunaannya sembarangan dan tidak sesuai aturan akan menimbulkan dampak buruk bagi pendengaran Anda. Dilansir dari WebMD, penggunaan aspirin sebanyak 8 hingga 12 tablet per hari akan beresiko tinggi menyebabkan kemampuan pendengaran hilang. Obat Antibiotik Ketika Anda mengalami infeksi antibakteri, biasanya dokter akan meresepkan obat antibiotik untuk mengatasi gangguan kesehatan yang Anda alam. Akan tetapi, hati-hati, jangan sampai Anda minum obat antibiotik ketika memang sendak tidak mengalami infeksi akibat bakteri ataupun minum obat ini tidak sesuai aturan. Misalnya saja, obat yang seharusnya diminum sampai habis justru tidak dilakukan ataupun Anda harusnya sudah berhenti minum obat antibiotik tapi Anda tetap minum obat tersebut tanpa sepekat tahuan dokter. Hal-hal seperti itu yang akan meningkatkan resiko gangguan pendengaran. Jenis antibiotik yang sudah terbukti memiliki dampak seperti ini yaitu aminoclicoside, vancomycin, erythromycin, dan streptomycin. Sebagian besar kasus, masalah pendengaran akibat obat antibiotik adalah orang dengan penyakit ginjal seorang yang telah memiliki riwayat gangguan kesehatan telinga. Obat diuretik Obat diuretik ini biasanya diberikan pada orang yang memiliki masalah pada fungsi ginjal, hipertensi, dan penyakit jantung. Jenis obat diuretik yang punya dampak pada pendengaran adalah purosemide atau lasik, pumetanik, pumetanik, dan etacridic acid. Penggunaan obat diuretik dosis besar dalam jangka panjang dapat merusak bagian dalam telinga yang kemudian menyebabkan kemampuan mendengar menurun hingga tidak bisa mendengar. Obat Kemoterapi Obat kemoterapi dirancang untuk membunuh sasar kanker yang sedang berkembang dan ini termasuk sel normal. Oleh karena itu, pasien dengan kanker biasanya akan mengalami efek sampung jangka panjang yaitu gangguan pendengaran. Biasanya obat kemoterapi yang langsung menyebabkan hal ini terjadi yaitu Cispatin, Cicloposfamide, Cicloposfamide, Priomycin, dan Karboplatin. Gangguan pendengaran akibat obat kemoterapi Sebagian besar akan terjadi permanen atau tidak dapat kembali normal. Namun tentunya setiap pasien akan berbeda-beda. Maka dari itu, sebaiknya konsultasikan pada dokter jika Anda mengalami masalah pendengaran setelah kemoterapi. Menghindari gangguan pendengaran akibat penggunaan obat-obatan Sebenarnya belum ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga ototoksitas ini terjadi, apalagi jika Anda mengalami hal ini akibat pengobatan gangguan. Namun ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi resiko masalah pendengaran tersebut. Ketahui obat apa yang Anda konsumsi Pastikan kalau Anda tahu obat jenis apa yang dokter berikan pada Anda, cari tahu efek samping, kegunaan hingga dampak jika overdosis. Tanyakan dengan jelas pada dokter yang menangani Anda. Tetap patuhi anjuran penggunaan obat. Patuhi semua anjuran dokter ketika Anda menggunakan obat-obatan tersebut. Meskipun mungkin terkadang Anda merasa gejala penyakit yang Anda rasakan semakin parah, jangan pernah menambahkan dosis sendiri tanpa persetujuan dokter Anda. Konsultasikan pada dokter apakah ada obat alternatif lainnya. Diskusikan dengan dokter gejala apa yang Anda alami serta riwayat kesehatan terdahulu. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan obat untuk Anda. Biasanya dokter akan mencarikan alternatif obat lain jika Anda memiliki riwayat tertentu dan beresiko mengalami gangguan pendengaran. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.